Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama series ini? Mari kita bincangkan Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Yang akan membahas segala macam pop culture, hobi, konspirasi, teori Atau apa pun yang sedang hangat dibincangkan di jangka dunia maya Bersama saya, Bang Orik Dan saya ditemani oleh rekan saya, Bung Setia Halo Bung Setia Halo guys Oke kali ini kita akan membahas sebuah series terbaru tahun ini 2024, series Avatar The Last Airbender Dari Netflix Series Avatar The Last Airbender ini merupakan live action adaptasi dari sebuah animasi Nicolodian Yang pastinya anak tahun 2000-an sudah tahu ya Siapa sih yang gak tahu sama animasi Avatar ini? Oke saya bacakan dulu sinopsisnya Eng, pocah laki-laki 12 tahun yang harus menggunakan sampingkan mata kecilnya Demi mencegah kekacauan akibat ulah bangsa api Eng, merupakan titisan atau reinkarnasi dari Avatar Sang pengendali empat elemen yaitu air, tanah, api, dan udara Ia pun berjuang untuk mengembalikan harmoni antar bangsa api, air, dunia, dan udara Nah sebelumnya saya bakalan banyak ngomongin spoiler Jadi mohon maaf Harap kalian yang masih belum nonton serisnya silahkan kalian nonton dulu di Netflix Agar gak terspoiler ya Oke kita akan bahas apa dulu nih bung setia Ya menurut saya sih dari series ini ada plus minusnya Tapi dari sekian banyak minusnya masih lebih banyak plusnya kalau menurut saya Oke saya juga setuju sih Saya sendiri cukup puas nih ya Dari sini udah bagus dari segi CGI-nya dari penulisan naskahnya Itu udah epic lah ya Nah untuk kurangnya nih kira-kira kurangnya apa nih bung setia? Ya dari saya dulu ya Kalau dari saya sih yang kurang suka itu gak banyak Salah satunya mungkin di bagian plot ceritanya aja ya Ada beberapa plot cerita yang di script yang gak dimunculin di series ini Bagi saya yang mengikuti cerita avatar ini dari animasinya Sangat disayangkan ada beberapa plot cerita yang gak dimunculkan di series avatar ini Oke contohnya plot yang mana nih? Misalnya ketika yang ada di kuil avatar roku Yang di animasinya itu untuk bisa masuk ke dalam kuilnya Ada perjuangan dulu Tapi di series ini terlalu gampang dan gak ada tantangannya sama sekali Itu aja sih kalau menurut saya Kalau saya sih iya itu juga salah satunya Nah tapi yang paling apa ya yang paling kurang nih Yang juga dibanyak dibicilain di sosial media Mungkin lebih ke karakter Juko sama trio Azula sih Nah itu yang agak kurang Bukannya kita body shaming ya Sama karakter yang remaranin Azula sama May Atau Juko Kurang mirip aja gitu sama yang di animasi Tapi buat actingnya sih untuk Juko bagus sih Bener-bener menggambarkan kemarahannya Juko gitu Bener-bener menggambarkan karakter Juko yang penuh emosi gitu ya Cocok banget sih Dan ambisi Oke mungkin itu aja lah kurangnya ya Bisa di maafkan lah Oke bumsah ya Nah lanjut kita akan ngebahas ngomongin Kelebihannya atau Pak aja nih yang bagusnya dari Series Avatar The Last Airbender ini Jadi saya sih yang bagusnya masih dari ceritanya ya Di ceritanya di plot ceritanya ini ada Ada sedikit yang ditambahin detailnya Yang di animasinya itu gak diceritain Tapi disini lebih ditambahin Bener-bener ada-ada itu ya Contohnya yang episode pertama itu Ya itu Yang di animasi itu kan gak diperlihatkan Itu yang penyerangan kekuya udaranya Dan disini di seriesnya ini Ditunjukin itu dijelasin Iya setuju-setuju sih Jadi lebih detail ya Untuk di series ini dibandingkan sama di animasinya Dan penggambaran karakter Azula sendiri Yang di animasinya kurang jelas motifnya Dan di series kali ini Diperjelas motif dan keter belakang karakter Azula ini Apalagi world buildingnya itu ya Penggambaran dunia avatarnya itu Bener-bener keren banget Visualnya, CGI-nya Ditambah sama acting-acting Setiap karakternya Mau itu pemeran utama Ataupun pemeran sampingan Pemeran pembantu Yang bagus Setiap karakter itu punya Seri khas atau acting yang pas dengan karakter masing-masing gitu Ditambah Ini yang paling saya suka Apakah koreografinya Bung Setia? Iya saya juga Suka disitu koreografinya Kelihatan Natural Yang gak dibuat-buat gak kaku Pergerakan-pergerakan Lebih Apa ya Lebih Mirip banget Kayak di animasinya ya Dibandingkan sama Avatar yang 2010 ini Pokoknya jauh banget lah Kalau kita bandingkan sama Film Avatar yang 2010 dengan seri ini ya Jauh banget Dari sekian banyak case Kira-kira Bung Setia Mana nih Yang paling Bung Setia Suka Dari setiap case Karakter yang ada di seri ini Kalau saya sih Yang paling saya suka Yang pertama itu Eng Eng Oke Yang kedua Yang jadi Eng gitu ya Jadi Eng itu Penggambaran Eng Seperti itu Eng Eng banget lah ya Looknya Yang kedua mungkin Katara Kenapa nih Soalnya Ini bukan Tari atanya Karena Suka personalnya Iya Oke sih Untuk Yang jadi karakter Katara Banyak juga yang suka Saya juga termasuk Suka juga Untuk Yang jadi meranin Katara Untuk actingnya Mungkin agak kurang dikit lah Oke nih Untuk yang terakhir ya Bung Setia Rating untuk seri Apakah The Last Airbender Netflix ini Kira-kira berapa nih Dari Bung Setia sendiri Kalau dari saya Saya kasih rating 8 per 10 Oke 8 per 10 Sama sih Saya juga 8 per 10 Oke lah Kayaknya Sampai sini aja nih Obrolan kita Sebetulnya banyak banget Yang ingin kita bahas Tapi ya Karena Terbatasan waktu Dan teknis juga Kayaknya Kita sudahi saja Ya itu lah Sebetulnya Obrolan singkat kita Terima kasih yang udah Mau dengerin kita Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk kalian semua Bantu like Comment dan subscribe Oke saya Orik Saya setia Jumpa lagi di Obrolan kita Berikutnya Bye Bye